Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan pembacaan Riyadisarikin Tep ke-26 Yaitu Beratnya seksa bagi orang yang Memerintah kebaikan Atau menjaga pembaraan Tetapi ucapan Tidak sesuai dengan kebaikan Allah berkata Mengapa Kamu menyuruh orang lain Mengerjakan kebijakan Sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri Dan kamu menjaga Kita tahu Tidakkah kamu mengerti Al-Kakorot Ayat 24 Dalam ayat ini terdapat Kemagian dan kejaman Terhadap orang yang Memerintahkan berbuat ketaatan Tetapi Ia sendiri tidak melakukannya Dalam ayat ini Juga terdapat Peringatan Mengapa hal tersebut Ketentangan dengan akal Wahai Orang-orang yang beriman Mengapa kamu mengatakan Sesuatu yang tidak Kamu kerjakan Sangatlah Dibenci di sisi Allah Jika kamu mengatakan Apa yang tidak kamu kerjakan As-Sok Ayat 23 Alhamdulillah Artinya Sangat Dibenci Allah Juga berfirman Tentang Nabi Su'ayu Aku Tidak bermaksud Menyalai kamu Terhadap perbuatan Yang aku Melarangnya Hud 88 Maksudnya Aku tidak bermaksud Melalui kalian Agaknya suatu Kemudian aku Melakukannya Sang Penyakir Berdekat Janganlah engkau Melarang suatu perbuatan Sementara engkau Melakukan Misalnya Merupakan Suatu cacat yang besar Yang kamu Justru Melakukan sendiri Dari Abu Zaid Usama bin Zaid Bin Harissa Berkata Saya Pernah mendengar Rasulullah Bersabda Pada hari Kiamat gelap Didatangkan Seorang lagi Kemudian Ia dilemarkan Kedalam meraka Lalu Berwalah Isi perutnya Lalu Ia berputar Dengan Isi perutnya Sebagai Para Sedeqor Keledai Mengelilingi Malah Para Ahli Mereka berkumpul Di segi Lilian Lalu mereka bertanya Mengapa Engkau ini Bukankah Engkau dahulu Menyuruh kepada Orang yang makhluk Dan mencegah Mengkaran Orang tersebut Menjawab Benar Saya dahulu Menyuruh kepada Orang makhluk Tetapi Saya sendiri Tidak melakukannya Penjelasannya Dalam hadis Ini terdapat Ancaman Yang keras bagi orang yang ucapannya menyalai perkuatannya dan sesungguhnya seksa bagi orang alim ketika melakukan kemaksiatan lebih berat daripada lainnya bagaimana pahalanya di dalam Berlipat gandakan jika ia mengamalkan yang punya Bab 25 Perintah Menunaikan amanat Allah Allah Perintah Menunaikan amanat Sungguh Menunaikan amanat Yang berat Yang berat Yang berat Menunaikan amanat Menunaikan amanat Yang berat Yang berat Amat Yang berat Nabi Yang berat Yang berat Yang berat Laman Dan Yang berat Yang berat bahwa semua hal tersebut termasuk dari tanda-tanda kemunapikan, di dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr'u disebutkan tempat perkara mawakillah, terdapat dalam diri seorang, maka dia adalah orang kemunapikan, di dalam dirinya terdapat salah satu keumatnya, maka dia mempunyai salah satu sifat kemunapikan, hingga dia meninggalkannya, yaitu apabila dia mempunyai amanat, ia berkhianat, apabila berbicara, ia berdusta, apabila berdebat, ia berbancuran, apabila berjari, ia meninggalkan Dari Hudzai Fah bin Al-Zaman, berkata, Rasulullah menceritakan kepada kita dua hadis, yang satu sudah saya saksikan, sedang yang lain masih saya latikan Dari Hudzai Fah bin Al-Zaman, dia memberitahukan kepada kita, amanat itu, turun dulu ke bukti yang paling dalam, dan seorang kemudian turunlah ke Al-Qur'an Lantas orang-orang mengetahui dari Al-Qur'an dan mengetahui pulang dari surah Selanjutnya, dia memberitahukan kepada kita tentang terangkapnya amanat itu, kemudian dia bersyabda Seseorang tidurnya, kemudian amanat diangkat dari hatinya, dan masih ada bekasnya, seperti bekas yang sedikit Kemudian dia tidur lagi, dan amanat diangkat dari hatinya, sehingga bekasnya seperti bekas melupu Seperti darah yang engkau ujat di bawah kakimu, sehingga ia melupu Maka engkau melihatnya, padahal sebenarnya tidak menjadi apa-apa Lalu beliau mengambil batu kecil, kemudian menginjaknya di bawah kaki beliau Kemudian orang-orang berpagi-pagi melakukan jogli, hampir saja tidak ada seorang pun yang menemukan amanat sampai-sampai Dikatakan sama, di kalah mati bulan itu ada seorang yang amat memegang aman, sehingga dikatakan kepadanya Alangkah sabarnya, alangkah pandai dan alangkah ceritiknya, padahal dalam hatinya tidak ada perimanan sekalipun Hanya seberat uji saya, sungguh akan datang kepadaku suatu zaman, dan aku tidak peduli kepada siapa aku berjual beli di antara kalian Jika dia orang Islam, maka agamanya akan mencegah Jika dia orang Islam, maka agamanya akan mencegahnya mengkhianatimu saatnya dia Apapun ada pun hari ini, aku hanya berjual beli dengan si bulan, dan si bulan mutafak Saya kira cukup sedilat dan cukup sekian untuk hari ini Kita tutup dengan duat penutup majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!